Alhamdulillah kita upgrade lagi ini Acer E5 471 lebih tepatnya E5 471 yang G untuk ngelepas cover belakangnya gampang ya intinya semua baut yang ada di cover nih lepas semua lepas semua baut yang ada di cover karena banyak bautnya nih disini aja ada berapa nih ada 4 lepas semua kemudian kita ngangkatnya itu dari sebelah kiri sini pelan-pelan angkat sebelah kiri sini baru ke sini nah ini nanti pakai kuku dari sini tuh dari bodinya dia pakai kuku aja terus ke sini terus nah sampai sini ada sangkutan nih ini port VGA jadi kita ilustrasinya kita buka dulu seperti ini baru nanti kita geser sedikit ke kanan supaya lepas dari sangkutan VGA ini kurang lebih seperti itulah cara bongkarnya enggak ada paksaan pokoknya intinya jadi kalau ada paksaan kita lihat ini kita pelan-pelan kemudian kalau untuk ngelepas DVD-nya yang lebih mudah sangat mudah kita cuman cukup ngelepas baut di sini ini baut ini lepas baru tarik jadi untuk ngelepas DVD-nya ini sama sekali kita nggak perlu buka satu cover ini cuman perlu buka satu ini oke dan ini penampakan dalemannya di sini ada dua port ada dua slot RAM yang terpasang di sini adalah 4GB dan kemudian di sini ada slot harddisk ini harddisknya nah jadi untuk dudukan harddisknya ini sederhana aja dia cuman pakai kaki-kaki seperti ini jadi tinggal digeser ke depan belakang aja nah kayak gitu aja nggak ada bautannya bautannya dia langsung ke sini langsung bertahan di case-nya nih daerah sini oke jadi nanti ini bracket-bracket ini ada dua bracket ya yang belakang saya mendepan dua bracket ini akan kita pindahkan ke SSD dan ini akan kita masukkan ke KD racikan yang kita pakai kali ini adalah menambahkan satu slot lagi RAM kita pakai adata 4GB jadi 4 4 8GB dual channel nanti kita pakai Windows 10 64bit ya 4GB adata 4GB 1RX8 yang PC3L dan ini adalah RAM yang sebelumnya Kingston kita buka saja biar nggak penasaran oh salah SK Hynix 4GB juga 1RX8 PC3L jadi betul-betul sama persis respectnya oke itu untuk RAM nya 2 slot selanjutnya SSD nya kita pakai Vigen 128 untuk OS aja ini cukup nah ini nanti saya taruh di sini dan kemudian ini caddy caddy nya kita pakai yang 9,5 menyesuaikan bawaannya ya jadi bawaan DVD room nya ini 9,5 ketebalan nya intinya kalau yang agak tipis-tipis gini ini 9,5 nah kemudian kita juga ganti yang 9,5 seperti itu selanjutnya saya akan melepas ini ada bracket bracket ini wajib dilepas setelah dilepas ini ada 2 baut untuk dipindahkan ke sini dengan posisi yang sama berarti posisinya begini nah kurang lebih seperti ini jadi dipindahkan aja tuh pindahkan ini ke situ gampang kan kemudian untuk RAM ya tinggal di tancapkan baru di cek klikkan kemudian hard disk saya ulangi lagi 2 bracket ini bracket atas dan bracket bawah atau bracket depan dan bracket belakang ini dilepas dan kita pindah ke sini dengan posisi yang sama ini port nya ngadap ke atas oke saya mau pindahin dulu RAM sudah kita pasang kemudian ini SSD bracket nya sudah kita pasang seperti ini penampakan bracket nya gampang aja kok tinggal lepas baut dan pasang baut ini makinnya seperti ini oke mau gak pas nih kita pasang ya baru kita dorong iya udah gitu aja sesederhana itu dan ini dan ini caddy nya ya kita pasang begini aja nah ini bautnya empat nih ada di paket pembelian ya pembelian caddy nya tuh seperti itu penampakan pemasangannya gampang kan kita pasang saja duluan oke iya sudah terpasang udah terpasang semua semua sudah pas ya selanjutnya kita balikkan cover nya dengan perlahan jadi ini free gak dipakai ah alhamdulillah selesai pemasangan saja nanti kita install ulang dan pastinya nanti disini ini OS nya alhamdulillah mantap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati